Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Dengan menonton video ini, Panjenengan akan mendapatkan wawasan tambahan mengenai 5 keampuhan menekuk lidah dengan amalan Ina Ana Amanah, yaitu antara lain untuk pelet ampuh lewat foto jarak jauh, membuka aura yang ditutup orang, membuat pagar gaib ampuh, sebagai amalan pelaris dagangan, dan juga untuk menagih hutang. Panjenengan pasti sudah banyak mengerti mengenai manfaat menekuk lidah ke belakang sampai menyentuh langit-langit mulut. Ternyata selain bisa memberi manfaat secara medis, juga bisa dimanfaatkan dalam keilmuan spiritual tertentu. Ada satu amalan yang sering disebut sebagai amalan seribu hajat dan juga sebagai ilmu semula jadi, yaitu Ina Ana Amanah. Amalan ini, tidak membutuhkan puasa ataupun juga tarekat sampai berbulan-bulan. Namun, agar bisa mengabulkan suatu hajat, panjenengan harus meyakini kekuatan dan kekuasaan Allah Tuhan yang Maha Esa melalui tiga kata tersebut. Berikut ini, adalah 5 keampuhan menekuk lidah dengan amalan Ina Ana Amanah, di mana yang pertama adalah pelet Ina Ana Amanah, yaitu pelet ampuh lewat foto jarak jauh. Untuk melakukan ritual pelet pengasihan Ina Ana Amanah ini, yang panjenengan butuhkan tentunya adalah selembar foto dari si target, kemudian sebuah kamar yang tenang serta bebas dari gangguan, ritual ini paling bagus dilakukan pada malam hari ketika target sudah dirasa tertidur. Ketika kita sedang tertidur di malam hari, kita sebenarnya sedang berada pada kondisi yang sangat rentan, sehingga, kita akan mudah sekali terkena dampak dari ritual-ritual tertentu yang dikirimkan pada kita. Setelah semuanya siap, maka panjenengan harus duduk bersila di atas lantai, kemudian pegang foto si target dengan menggunakan tangan kiri, tekuk lidah panjenengan ke belakang sampai menyentuh pada langit-langit. Sambil fokus pada foto target, ucapkan dalam hati Ina Ana Amanah sebanyak 41 kali, setelah selesai, niatkan apa yang menjadi tujuan panjenengan. Setelah niatan panjenengan tersampaikan, maka hiruplah udara dengan mulut sebanyak-banyaknya. Bayangkan bahwa panjenengan sedang menelan sukma dari target, kemudian hembuskan kembali secara perlahan ke arah foto, tepat pada bagian mata target. Ritual pelet pengasihan ini masih akan berlanjut pada keesokan harinya ketika panjenengan bertemu target. Ketika panjenengan melihat target dari jauh, maka tekuk lidah panjenengan ke belakang sampai menyentuh langit-langit, dan ucapkan Ina Ana Amanah di dalam hati sebanyak tujuh kali. Dan satu hal penting yang harus diketahui, adalah ketika panjenengan membaca amalan tersebut selama tujuh kali, maka, selama itu pula pandangan panjenengan ke arah target tidak boleh berpaling atau terhalang, misal tidak boleh terhalang tembok ataupun orang lewat, jikapun gagal, maka harus diulang kembali dari hitungan satu. Pelet Ina Ana Amanah ini, akan banyak berhasilnya jika dipergunakan untuk tujuan positif, seperti memulihkan hubungan rumah tangga yang retak, menundukkan atasan yang galak, dan lain sebagainya. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan Ina Ana Amanah yang kedua, adalah sebagai cara untuk membuka aura yang tertutup. Aura yang tertutup ataupun ditutup oleh orang lain, baik itu aura jodoh ataupun aura rezeki, dapat dibuka kembali, atau paling tidak diminimalkan efek negatifnya dengan amalan Ina Ana Amanah. Caranya adalah dengan ritual mandi di mana juga menyertakan amalan Ina Ana Amanah, di mana ritual mandi ini harus dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ritual mandi ini akan lebih dasyat lagi efeknya, apabila panjenengan melakukannya langsung di bawah langit, jadi tidak ada atap di atas kepala panjenengan. Untuk memulai ritual buka aura ini, panjenengan harus menyiapkan satu ember air hangat yang sudah dicampur dengan segenggam garam kasar, yaitu garam yang masih murni dari laut dan tidak beriodium. Ritual mandi buka aura ini, diawali dengan mengambil segayung air, kemudian tekuk lidah panjenengan ke belakang sampai pada langit-langit, dan bacakan kata Ina di dalam hati. Setelah panjenengan mengucapkan kata Ina di dalam hati, tiupkan nafas pada air di dalam gayung tadi, kemudian guyurkan pada bahu sebelah kanan panjenengan, ulangi cara ini sebanyak tiga kali. Selanjutnya, ambillah kembali segayung air, kemudian tekuk lidah panjenengan, dan ucapkan kata Ina di dalam hati, setelah panjenengan tiupkan nafas pada air di dalam gayung tersebut, guyurkanlah pada bahu sebelah kiri, ulangi hal ini sebanyak tiga kali. Ambil lagi segayung air, dan setelah menekuk lidah sampai ke langit-langit, maka ucapkan kata Ina di dalam hati, lalu tiupkan nafas pada air di dalam gayung, dan gunakan untuk mengguyur kepala panjenengan, lakukan hal ini juga sebanyak tiga kali. Untuk mengakhiri ritual mandi buka aura ini, maka ambillah satu gayung air, tekuk lidah panjenengan, dan ucapkan di dalam hati, Sampurna, yang diikuti dengan niatan untuk membuka aura tubuh panjenengan, baik itu aura rezeki ataupun jodoh, lalu guyurkan pada kepala, khusus sesi terakhir ini tidak perlu meniup air pada gayung. Sebagian orang yang melakukan ritual mandi buka aura ini, akan merasakan sakit pada tubuh. Sakit tersebut bukanlah akibat mandi terlalu pagi, namun karena aura dan cakra pada tubuh panjenengan mulai kembali terbuka dan kembali menyeimbangkan fungsinya masing-masing. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan ina ana amana yang ketiga, adalah sebagai media untuk membuat pagar gaib diri sendiri. Menekuk lidah dengan amalan ini, juga akan melindungi panjenengan ketika bepergian atau sekedar keluar dari rumah, amalan ini akan menjauhkan panjenengan dari marah bahaya dan kesialan, terutama yang berasal dari serangan gaib. Cara membuat pagar gaib ini dilakukan ketika masih berada di dalam rumah, dengan cara membaca ina, ana, amana, sampurna, sebanyak sembilan kali di dalam hati, yang tentunya setelah panjenengan menekuk lidah. Ketika panjenengan membaca amalan tersebut di dalam hati, bayangkanlah bahwa seluruh tubuh panjenengan diselimuti dengan lapisan berwarna putih. Keyakinan dan keimanan yang kuat kepada kuasa Tuhan, akan menjauhkan panjenengan dari segala ancaman dan bahaya, baik yang kelihatan ataupun tidak. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan ina ana amana yang keempat, adalah sebagai amalan pelaris dagangan paling ampuh. Prinsip kerja amalan pelaris dagangan ini yang utama, adalah menghilangkan berbagai energi negatif yang berada di suatu tempat usaha, dan kemudian memberikan pagar gaib agar hal negatif tersebut tidak kembali. Untuk membuat pelaris dagangan dengan amalan ini, yang panjenengan harus siapkan adalah air cucian beras bilasan pertama, air beras bilasan pertama memiliki daya yang paling besar untuk menyingkirkan energi negatif. Ketika panjenengan sudah memiliki air cucian beras yang dimaksud, maka tekuklah lidah panjenengan ke belakang, kemudian ucapkan ina ana amana sebanyak tujuh kali di dalam hati, yang diikuti dengan niatan agar dagangan panjenengan laris manis. Dalam satu tarikan nafas, tiup air beras tersebut sebanyak tiga tiupan, kemudian pakailah air cucian beras tadi untuk membersihkan lantai, dan jika masih ada sisa, tuangkan di depan warung atau toko dengan membentuk garis lurus seperti memagari toko. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan ina ana amana yang kelima, adalah sebagai amalan menagih hutang. Panjenengan yang pernah terlibat dalam urusan menagih hutang, pasti sudah mengerti betul bahwa mereka yang berhutang, seringkali menjadi lebih galak daripada kita yang ingin menagih hak kita sendiri. Mereka juga kerap berbohong dengan mengatakan belum mempunyai uang untuk membayar, namun dengan ilmu dan amalan ini, seorang yang berhutang akan dibuat jinak, dan bahkan akan menjadi jujur, sehingga jika dia benar memiliki uang, pasti akan membayar hutangnya. Cara untuk memulainya adalah, pada saat kita masih di rumah dan hendak berangkat menagih hutang, maka bacalah ina ana amana sebanyak tujuh kali di dalam hati, tentunya dengan menekuk lidah, setelah itu niatkan tujuan panjenengan, kemudian telan air liur sekali sebagai pengunci. Kemudian melangkalah keluar rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Panjenengan harus tetap membaca ina ana amana di dalam hati, sampai tiba di rumah orang yang hendak panjenengan tagih hutangnya. Oleh sebab itu juga, sebaiknya dalam perjalanan, panjenengan tidak mampir ke tempat lain selain rumah si target. Masing-masing orang yang mengamalkan ilmu ini akan memiliki hasil yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, namun yang utama adalah kekuatan dari niat hatinya, dan tentu saja adalah tingkat spiritualnya. Itulah tadi pembahasan tentang 5 keampuhan menekuk lidah dengan amalan ina ana amana. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, admin panjatkan doa kepada Tuhan, agar panjenengan sekeluarga selalu berkelimpahan dalam rezeki dan penghidupan. Amin.